Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share selamat siang pada siang hari ini kami akan memberi panduan yaitu tentang cara mereset modem blood disini kami menggunakan model ultralight ya nih Oke ada bisa lihat tipenya disini yaitu dengan tipe nah ini blur ya oke model PL100 ya Oke bagaimana cara meresetnya sangat mudah sekali ya cara meresetnya Anda bisa lihat di sini ada tulisan reset Nah kita siapkan sebuah jarum seperti inilah Oke ini untuk melakukan reset ya tapi sebelum kita melakukan reset perlu kita ketahui setelah kita melakukan reset nanti modem ini akan kembali ke pengaturan awal atau kemaat pengaturan semula ya perlu anda baca di sini ya jadi nanti seperti nama wv yang tersebar menggunakan modem ini buat ini nanti namanya akan berubah secara level terus password juga akan berubah ya jadi ada perlu menyating ulang nanti nama wv dan passwordnya oke nah disini anda bisa melihat nama pengguna admin nih kita suruh mengakses ini terlebih dahulu ya 192.168.11 jadi nanti kita menyatingnya disini webserver nya dengan pengguna admin nama pengguna dan kata satunya atau kata kuncinya itu admin nanti kita menyatingnya disana ya oke oke nanti kita beri panduan cara menyating ulangnya ya oke langsung saja kita reset ya kita reset kita cukup tekan di lubang ini ya ada tekan nanti disini berkedip oke nah ini ini berkedip-kedip seperti ini anda tekannya anda lepas saja seperti ini nanti ini akan mereset merestat oke nah ini wv sudah mati nah ini tinggal powernya ya ini sedang mereset nah ini oke kita tunggu ini prosesnya sebentar nggak lama ya nah ini sebentar lagi selesai tunggu lampu disini warnanya berganti ya ya ini belum standby nah ini sudah standby sekarang kita melakukan setting ya pada modem ini karena nama wv dan passwordnya sudah berubah jadi kita tidak bisa connect anda perlu ingat anda kita masuk ke sini ya nih disini 192 nih webserver nya titik 168.1 nah ini ya 1681 ya oh titik satunya dan perhatikan ada cek di belakang modem anda selanjutnya anda masuk menggunakan pengguna admin admin oke langsung saja kita masuk ya kita gunakan sebuah laptop ya kita perlu sebuah laptop untuk menyettingnya dan dan juga kabelan nah ini adalah kabelan oke ini kabelan yang kita hubungkan ke modem oke kita hubungkan modem ke sini anda perhatikan sini kita akan menyeting kayak seperti ini ya anda hubungkan nah kita tempatkan di sini kita turunkan di sini kita turunkan jauh ya biar anda melihat oke selanjutnya ujung kabel ini kita hubungkan ke laptop atau komputer anda ke slot LAN ya sama sini sini slot LAN nya lannya di sini ya oke setelah otomatis akan terbuka seperti ini web browser nya oke langsung masuk ke halaman port ini nih nih jadi kita suruh login langsung di halaman ini anda perhatikan ya tadi masuk menggunakan ini 192.168.1.1 silahkan anda login ke halaman ini oke nanti akan masuk ke sini anda masukkan tadi unsurname nya yaitu admin admin kita login nah seperti ini nah disini kita pilih setting ya anda perhatikan setting nah oke sebelumnya kita cek nama webnya lebih dahulu di sini nah di sini nama webnya itu bawaannya ya vote 472a ya ini sesuai sesuai dengan modemnya kita perlu setting di sini lalu anda pilih wireless oke wireless Hai anda bisa ganti terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia jika anda bingung di sini kami akan menggunakan bahasa Indonesia ya oke sebentar hai oke ini menggunakan bahasa Indonesia tidak terbuka ya ini harusnya halaman awal oke langsung saja oh ya ini sudah pengaturan merkabel oke selanjutnya disini anda pilih security ya oke security oke sebelum kita masuk ke security kita pilih basic terlebih dahulu jadi namanya belum kita ubah ini nama webnya anda hati namanya sesuai enam anda ya oke saya akan mengganti nama webnya yaitu aris seluler aris seluler seperti ini oke oke ini kita klik terapkan ini mulai menyetingnya tadi habis kita reset kita tunggu oke jika sudah sekarang anda pilih keamanan disini atau security kalau bahasa inggrisnya oke nah disini anda klik tampilkan nah ini passwordnya pada bagian raksa akses ini tampilan sandi anda ganti misalkan saya akan ganti 12 12 12 13 seperti ini ya oke lalu disini kita pilih terapkan oke nah jika sudah ini sudah selesai disini kita bisa lihat namanya sudah berganti disinyal webnya nah ini ya oke oke sangat mudah sekali ya jadi seperti itu kita sudah menyeting oke oke jadi seperti itu cara menyeting ulang jadi anda perlu menggunakan kabelannya untuk menyeting ulangnya jadi karena kita tidak tahu sandinya jadi kita perlu kabelan jika anda mereset supah modem ini ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh